Debat Perdana Capres-Cawapres dijadwalkan akan digelar hari ini selasa 12 Desember 2023. Pengamat menilai debat Capres-Cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum bisa mengubah persepsi masyarakat atas para kontestan Pilpres 2024. Sehingga debat tersebut bisa merubah hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parasindiket Ari Nur Cahyo. Menurut Ari, hasil survei elektabilitas berbagai lembaga seperti Litbang Kompas merupakan cerminan kondisi masyarakat saat ini berdasarkan emosional dalam menjatuhkan pilihan. Ia menilai dengan adanya debat akan mempengaruhi dimensi rasionalitas pemilih. Ari berharap debat Perdana KPU bisa membawa peluang besar agar pemilih bisa menggunakan basis rasionalitas dalam memilih Capres-Cawapres. Hal itu karena dalam debat, visi-visi dan program yang dibawa Capres-Cawapres akan dikuliti habis-habisan. Dalam debat tersebut, pemilih bisa melihat isi kepala dan visi ke depan para Capres-Cawapres. Menurut Ari, dalam melakukan debat, tantangan para calon adalah membuat narasi yang lebih membumi, yaitu dengan tidak menggunakan diksi yang terlalu tinggi, sehingga bisa menyentuh hati masyarakat kelas menengah dan elit. Ari mengatakan, para calon sebaiknya menggunakan narasi yang bisa terkait dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari, utamanya terkait harga pangan dan daya beli masyarakat, serta lapangan pekerjaan.